Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Weko waktunya Ini masuk pendamping individu ketiga Tetap semangat Weko Artinya Nanti di bulan Desember sudah berakhir Nanti Weko nanti Sudah punya sim untuk menjadi kelas sekolah Tema pendampingan kali ini yaitu Klikplementasi pembelajaran yang berpihak pada murid Fokus pendampingannya Refleksi ASL Sufi Berbalik Dari sendiri Sekolah Kedua diskusi rencana menerapkan Pembelajaran sosial emosional Yang ketiga diskusi hasil loka karya Keterangan dari tahapan Sebelum kepada Refleksi ASL Sufi Di mana terkait dengan LMS Adakah hal-hal yang perlu disampaikan Atau mungkin ada kendala terkait LMS Sampai sekarang ini Terkait LMS Kepala sekolah disini bagaimana Semua guru Menghubung Kemudian pada sekolah juga Hukumannya Biasa Baik Weko Pertama terkait dengan refleksi Hasil Sufi Pembelajaran Penilaian sendiri Tentang kompensi Setelah Weko melakukan Mempan balik Mempan labri sendiri Menurut Weko Apa yang perlu ditingkatkan Diri sendiri Mempan balik Yang perlu saya tingkatkan adalah Saya Selalu membuat catatan-catatan penting Dari pembelajaran yang Saya lakukan Terutama dalam hal ini Ketidak berhasilan Atau masalah-masalah Yang ada yang saya Atau putar masalah Untuk menulis Menuliskan Untuk mempermudah Mana yang belum berhasil Ada di catatan data Terkait dengan Yang mempan balik Kepala sekolah Apa yang perlu ditingkatkan Dari mempan balik Kepala sekolah Yang perlu ditingkatkan adalah Kemampuan saya Di dalam Pengelolaan Dengan teman sejauhan Kalau itu Kemampuan untuk Mengingatkan kompetensi Melalui pelatihan-pelatihan Sudah bagus Cuma mungkin Dalam hal Implementasi Pengembasannya Ke teman sejauhan Berarti Berarti Setelahnya Perlu banyak Komunikasi dengan teman Menyempatkan Saya yakin bahwa Yang melihat dan menonton Itu dapat Dapat hal-hal positif Yang saya bagikan Terkait dengan Murid gue Yang perlu ditingkatkan Murid-murid gimana? Meningkatkan Ini untuk memberikan Tambahan pengayaan Sama memberikan Tambahan materi Bagi murid yang masih Belum tumpas Di remedial Yang paling Burgen yang harus Terima kasih Ada hal lain mungkin Yang perlu ditingkatkan Yang perlu ditingkatkan Yang lain Ini perlu juga Ini apa Sebenarnya sudah dilakukan Tapi mungkin Perlu ditingkatkan Dimaksimalkan Itu membuat kegiatan Belajar di luar kelas Untuk menjelaskan materi Sebenarnya Kalau Biologi itu Juga Dilaksanakan Coba Tidak setiap Pembelajaran itu Di luar kelas Hanya pada topik-topik Ketentu Karena satu Pertimbangannya Mengingat Kadang Itu waktunya Tidak pas Yang kedua Tergantung muridnya itu Pengelolaan kelas Untuk anak Yang murid IPT Tiap kelas Tidak sama Ada yang Mudah Mencuri atur Ada yang Pada saat itu Saya kemudian memutuskan Untuk belajar di dalam kelas Tapi Kalau di Membelajari Ke luar kelas Itu Ada Ya kayak kemarin Pembelajaran di luar kelas Itu pengamatan Di lingkungan sekolah Jadi Mengamati Lingkungan Itu kayak Tanaman-tanaman Aneh-neh Tanaman Suatu Yang ada Biarannya Yang terutama Di sekolah Berikutnya Beko Apa rencana Ibu Kedepannya Untuk dilakukan Mengenai kompetensi guru Penggerak Yang harus Dibiliki Kompetensinya Kompetensi Kompetensi Yang paling Yang perlu Dibiliki Kompetensi Sosial Emosional Penting Kompetensi Dalam Profesional Itu penting Kompetensi Dalam Bidang Sosial Nanti Sudah Kemudian Potensi Dalam Bidang Kepribadian Itu juga Penting Menurut Bu Eko Siapa saja Yang akan Ibu Libatkan Untuk meningkatkan Kompetensi Tersebut Yang harus Diminik Bu Eko Siapa saja Mungkin Yang pertama Adalah Teman Keperkan Sejawat Yang paling Nyaman Untuk Berkolaborasi Itu Keperkan Sejawat Yang sama Linier Mapelnya Jadi Istilahnya Kita lebih Fokus Karena memang Tiap-tiap Mata pelajaran Memiliki Kejenderungan Subbedan Yang berbeda Jadi Kalau sama Seperti MGMP Maka untuk Peningkatan Profesionalismenya Peningkatan Kompetensi Kompetensi Itu Lebih Mudah Karena Kita Memiliki Kesamaan Selain Repan Sejawat Ada Orang lain Misalkan Yang Dilibatkan Mungkin Kita Bisa Melibatkan Media Seperti Media Elektronik Ataupun Media Sosial Ataupun Media Seperti RRI Kita Bermin 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 Untuk Bekerjasama Dengan Kita Di dalam Menyebutkan Kompetensi Gunungan Melalui Pegiatan Berbagi Seperti Berikutnya Terkait Dengan Rencana Penerapan Pembelajaran Sosial Emosional Apakah Sudah Melalui Tahapan-tahapan Yang Sudah Dirancang Dalam FMS Alhamdulillah Pendidikan Guru Penggerak Ini Telah Melatih Membuat Calon Guru Penggerak Belajar Secara Mandiri Maupun Secara Kolaboratif Melalui Lokatoria Dan Sebagainya Sehingga Kita Bisa Memahami Materi Tentang Sosial Pelajaran Sosial Emosional Dengan Mungkin Dilatih Hanyalah Keterampilan Keterampilan Yang Sudah Kita Pelajari Kita Perlu Melatih Keterampilannya Biar Lebih Mahir Lebih Ahlilah Seperti Itu Kita Tidak Tahu Tahu Sudah Paham Tapi Belum Terlatih Maksimal Bisa Mereka Merencanakan Pembelajaran Sosial Emosional Yang Dibatukan Diklasnya Alhamdulillah Saya Setelah Disitikan Agar Sinyata Kebetulan Setelah Modul 2.2 Itu Kegiatan Di Sekolah Bagi Itu Kegiatan Proyek Saya Coba Pada Kegiatan Proyek Profil Pelajar Pancasila Itu Pembelajaran Sosial Emosional Itu Saya Terapkan Kepada Siswa Mulai Dari Awal Dari Tahap Proyek Itu Sampai Tahap Refleksi Kemudian Saya Masukkan Pengetahuan Tentang Sosial Emosional Karena Dalam Proyek Itu Kan Meribatkan Siswa Untuk Bisa Secara Penuh Ya Kandilan Penuh Kemudian Memiliki Kesadaran Diri Keterampilan Berelasi Keterampilan Sosialnya Itu Dilatih Di situ Bisa Bertanggung jawab Terhadap Apa yang Sudah Disepakati Bersama Terhadap Peran Tugas Faktornya Nanti Bukan dari Luar Nanti Banyak Dari Siswa Tersebut Alhamdulillah Alhamdulillah Di awal Itu Ada Murid Saya Yang Pada Saat Kegiatan Proyek Itu Tidak Memberikan Kontribusi Banyak Tentang Pekerjaan Lopo Lebih Pasif Jadi Kalau Diminta Teman Yang Melakukan Sesuatu Baru Dia aktif Kemudian Kalau Misalnya Tidak Ada Kegiatan Dia tidak punya inisiatif Untuk melakukan Apa Setelah Ini Jadi Tidak Ada Inisiatif Sendiri Jadi Kadang Malah Tidur Setelah Refleksi Kemudian Saya Berikan Penguatan Tentang Tantang Anak Kata Saya Melalui Kegiatan Proyek Ini Sebenarnya Banyak Hal Yang Pemerintah Ininkan Salah Satunya Melatih Melatih Sosial Inasional Melatih Kesadaran Diri Melatih Manajemen Diri Karena Ada target-targetnya Selesai Kapan Itu kan Di manajemen Kapan Harus Kita Kemudian Keterampilan Berelasi Keterampilan Sosial Bekerjasama Dalam Tintai Dan Yang Terpenting Ada Tanggungjawab Keterampilan Tantanggungjawab Apa Harapan Dari Setelah Menerapkan Pembelajaran Sosial Emosi Mereka Yang Dibet Kapan Harapannya Apa Ya Harapan Saya Sama Seperti Burunya Saya Sendiri Kita Juga Terus Berlatih Untuk Melakukan Keterampilan Keterampilan Dalam Sosial Emosi Keterampilan Kesadaran Jadi Menyadari Tengok dirinya Kemudian Keterampilan Memanajemen Diri Keterampilan Bersosial Keterampilan Berrelasi Keterampilan Manajemen Dan Ketanggungjawab Kadangkala Itu disepelekan Tanggungjawab Itu Sepertinya Mudah diucapkan Tapi sulit Untuk dilaksanakan Adakah harapan lain Mungkin Harapan lain Jangan Melatih Tadi Harapan Harapan lain Ya Kita Ketanggungjawab 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 Kemampuan Mengontrol Dirinya Kemampuan Memiliki Mas Kemampuan Kemampuan Melatih Melatih Terus Berikutnya Terkait dengan Keterwaksanaan Tahapan Berja Apakah Ibu Kau Telah Menurutkan Ketanggungjawab Untuk Merencanakan Perubahan Badan Diri Kau Ya Apa Yang Tahan Pani Setelah Memang Tahan Pemerja Berapa Berhasil Seseorang Disi Dulu Pengerat Yang Dulu Deku Ininkan Ya Alhamdulillah Jadi Beratnya Berita Pembangja Ini Setelah Saya Memahami Masalah Itu Kemudian Saya Ibaratnya Menentukan Solusinya Mencari Solusinya 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 Kira-kira Bagaimana Solusi Terbaiknya Sudah Terdiri Dari Beberapa Jawaban Adakah Tantangan Yang Dihadapi Dalam Tantangan Yang Tantang 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 Dengan Dih Kan Dih Hasilnya Itu Tidak Langsung Proses Ya Jadi Mengubah Sesuatu Yang Tidak Benar Seperti Anak Yang Masih Malas Kemudian Berubah Menjadi Rajin Itu Butuh Motivasi Internal Bagaimana Menyebar Motivasi Internal Ini Yang Sulit Kita harus sabar, kalau misalnya dengan raturan, poin, kayak gitu Kayaknya anak-anak patuh, tapi dia patuhnya itu apa karena motivasinya dari dirinya sendiri Atau karena takut, karena takut poin, kayak gitu Dari diri sendiri atau orang lain Dan nanti hasilnya ini dirasakan pada saat setelah dewasa Berikutnya, apa yang perlu Ibu terbaiki terhadap kelasan yang terbaiki adalah kesamaan persepsi Kesamaan konsepsi tentang cara mendisiplinkan murid Karena tidak semua guru setuju dengan tahapan bekerja Jadi kalau kita sebagai institusi, kalau tidak sama, maka pasti kecenderungannya tetap kembali kepada nagulama Seperti itu Kurang maksimal ya Jadi penunguhan dari motivasi intrinsik ini tidak diperhatikan Jadi hanya tujuan-tujuan sesaat, yang penting bisiklin semua tertip selesai Tapi penunguhan motivasi internarnya ini yang tidak diperhatikan Jadi proses Tersemangat Oke, baik ini bagian akhir terkait dengan penampingan kali ini Hal yang menarik dari pembelajaran modul 2.2 dan 2.3 ya Pak Tentang sosial komosional dan bagja itu Bagja itu 1.4 Pembelajaran itu sangat bermanfaat ya bagi saya Dan sangat baik untuk diterapkan Jadi tidak hanya bagus untuk kita pahami Tetapi bagus untuk diterapkan Seandainya semua dari stakeholder yang ada memiliki kesamaan pemahaman Tentang tahapan bagja, tentang sosial emosional Maka tidak akan ada lagi guru-guru yang mereka itu maunya sendiri Atau tidak mengerti tentang murid Atau tidak mengerti sama murid Jadi yang penting kadang ada guru yang sering marah Marah dan tidak introveksi terhadap dirinya sendiri Apakah saya sudah mener dalam masyarakat belajar Tapi menyalahkan satu pihak Yang salah itu murid misalnya Bukannya terkait dengan kita Penampingan kali ini Adakah hal yang menarik jadi adanya penampingan Yang ketiga itu menurut kalian Ya Alhamdulillah dengan penampingan ini Saya bisa sering Kemudian saya bisa merefleksi Apa yang sudah saya pelajari Di modul 1.4 dan di modul 2.5 Terkait dengan pendampingan ini Terima kasih satu dengan yang lain Mungkin kan tidak sama pengalaman-pengalaman yang di lapangan Punya pengalaman penting Yang bisa diberikan pada orang lain Mungkin bermanfaat Tentu untuk orang lain Mungkin ada yang Ternyata saling bermanfaat Ternyata saling bermanfaat Mungkin ada yang terkait dengan pelaksanaan, misalkan pelaksanaan tugasnya, misalkan kolaborasinya Mungkin ini terkait dengan petes-tetes Kalau saya melihat di guru mengajar ya Pak, di aplikasi guru mengajar itu Itu kalau kita ada petes-petes itu ada pemberitahuan Jadi kan kalau kita mau mengikuti pelatihan di aplikasi guru mengajar itu kan ada modul yang harus dilakukan Dulu dikerjakan mulai materi sampai post-test, pre-test, post-test Sampai akhirnya kita memberikan aksi nyata dulu baru kita bisa berhasil mengikuti webinar-nya ke pelatihannya itu Nah, kalau di sana itu kalau kita pre-test itu langsung ada tanggapan Bukan nilai sih, Anda memiliki pemahaman yang sudah cukup baik Anda memiliki pemahaman tentang Anda sudah sangat baik seperti itu Kalau di guru penggerak, kita kan nggak tahu Iya, nggak tahu Apa sudah benar jawaban kita Berapa Jadi setidaknya cukup Sudah cukup baik Apa baik Apa sangat baik Itu kan juga perlu Beri pemberian tanggapan di CDP-nya Pak Mananya yang perlu dikalkan Sehingga di post-test berarti saya mati Berarti banyak yang sudah dikalkan Ini ya, modul saya mungkin ada guna pesanan aktif Apa Kewenayanya dari saya dikalkan Yang kedua, misalkan Ada yang nyela yang mungkin terluka Mungkin Berarti tak nampak Dan mentalnya supaya Tidak ditunjukkan Kalau di guru mengajar itu tak ditunjukkan Ya, cukup baik Sangat baik Sudah baik Masih kurang baik Ini sama sebenarnya gue Dulu waktu Yang saya ikuti juga Memang tidak ada Memang Kecerangan apakah baik Kalau masih berbeda Kan itu sama Ya, ini sudah Semacam Sana sudah Itu yang Memang Tidak memunculkan Nilai Tapi Saya akan tetap sampaikan Bahwa Pengennya Nanti Ada respon Ya, ada respon Tinggal milih nanti JGP Dimunculkan Dan GK Terima kasih Misalkan Jadi rendah Gimana Itu Kalau misalkan tinggi Itu memang 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 Harus Betul-betul Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.